Nama Sunan Giri begitu masyur di Nusantara khususnya di Pulau Jawa Sebagai ulama wal-aula yang tergabung dalam wali Songo Makam Sunan Giri pun selalu ramai dikunjungi para pesiarah Tak hanya alim alamah menantu sekaligus murid dari Sunan Ambal ini pun memiliki banyak sekali karomah Tak hanya ketika masih hidup bahkan ketika sudah wafat Setelah Sunan Giri wafat, kepemimpinan pesantren Giri atau Giri Kedaton dilanjutkan oleh putranya yaitu Sunan Dalem Namun tak banyak yang tahu akan sosok dari Sunan Dalem Sunan Dalem bernama asli Raden Zainal Abidin atau Raden Ali Sumodiro Ia merupakan putra dari Sunan Giri dengan Dewi Murtasiyah sekaligus cucu dari Sunan Ambal Setelah Sunan Giri wafat, ia menggantikan ayahnya untuk memimpin Giri Kedaton dengan gelar Sunan Giri 2, Sunan Dalem Wetan Seperti halnya ayahnya Sunan Dalem juga aktif dalam mensuatkan Islam Hingga akhirnya pengaruh dan perkembangan dari Giri Kedaton ini pun mendapat perlawanan dari Kerajaan Hindu Suatu hari Giri Kedaton diserbu pasukan elit dari Kadipaten Sengguruh Yang dipimpin oleh Adipati Sengguruh atau Raden Pramono Sengguruh merupakan Kadipaten bagian dari Majapahit yang masih beragama Hindu Yang terletak di daerah pedalaman Malang Pada malam harinya Sunan Dalem bermimpi bertemu almarhum ayahnya Kemudian ayahnya menyuruhnya untuk pergi meninggalkan Giri Kedaton Dan sesuai perintah dari ayahnya Sunan Dalem beserta keluarga dan pengikutnya meninggalkan Giri Kedaton Sehingga Adipati Sengguruh beserta pasukannya menjumpai Giri Kedaton dalam keadaan kosong Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selanjutnya Adipadis semburuh beserta pasukannya ingin menghancurkan magam sunan kiri Namun peristiwa menakjubkan terjadi Tiba-tiba datang sekawanan lebah yang menyengat ribuan pasukan tersebut Mereka pun akhirnya terpaksa kabur meninggalkan magam sunan kiri Begitu besar kekuasaan Allah SWT yang mana telah menampakkan kemuliaan dari kekasihnya walaupun sudah wafat Dan magam sunan dalam ini pun berada berdekatan dengan magam ayahnya yaitu sunan kiri Tak jarang pula warga yang berkunjung serta berdoa di tempat ini bertabaruh kepada wali Allah yang mulia Terima kasih telah menonton! Nah yang perlu kita jelaskan ini yang menyangkut dengan Adipadis semburuh Adipadis semburuh namanya Raden Pramana Ini adalah anak daripada patih mojopait, patih maudara Adipadis semburuh inilah yang dalam babat inggersi disebutkan pernah menyerang diri Dengan bala pasukannya dan kiri waktu itu dibela oleh prajurit patang puluhan Yang disebut prajurit patang puluhan ini adalah Para pasdekar Cina Muslim Jadi orang-orang Cina itu muslimnya sudah lebih dulu disini Dipimpin panji laras, panji liris Penduduk kiri yang muslim lari semua Kenapa? Diserang oleh puluhan ribu pasukan dari Sengkuru Sengkuru itu wilayah di daerah pedalapan Malang Salam Hanya orang-orang Cina Muslim yang berani membela Sunan Biri kedua Sunan Dalam Itu dicekat di wilayah Lamungan sana Terjadi pertempuran Pasukan Cina Senjatanya bedil Tembak-tembakan tapi kalah di sebelah akhirnya mundur Kemudian membawa lari Sunan Dalam Ke wilayah Gomenon Nah disitu diceritakan Rajaan Pramanan ini kemudian masuk ke Makam Sunan Biri Mau merusak makam Nah disitu kemudian Dicekat oleh Penjaga makam Disebutkan namanya Seh Grekis Orang dari Lamungan Dari Desa Berikis Lamungan Disitulah Ketika menghadapi Adipati Semburu Rajaan Pramanan Seh Grekis Diterpas pedang Beliau Meninggal Nah ketika Rajaan Pramanan ini Mau menghancurkan makam Sunan Biri Itu digambarkan di dalam Bapak Inggris Tiba-tiba muncul Bramoro Bramoro itu Tawon Tawondas Dia disengat Jatuh pincang Setelah itu ketakutan Rupanya Ini karomahnya Sunan Biri Lalu Pasukannya Dibawa balik Ke Sangguru Tidak jadi Merusak makam Sunan Biri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jatuh pincang Terima kasih telah menonton!